selamat sore semuanya mata kuliah manajemen keamanan sistem informasi pada sore ini kita membahas mengenai security teknologi yang pertama bagian yang pertama tentang variable dan VPN seperti yang sudah kita bahas jadi pada upaya untuk konstruksi sebuah program keamanan maka ada tiga aspek yang harus mendukung program ini adalah regulasi jadi kebijakan juga edukasi dan juga teknologi nah kita masukkan aspek teknologi dalam pembahasan ini ada yang pertama ini kita akan bahas mengenai firewall dan VPN kemudian pada pertemuan yang akan datang kita juga akan membahas teknologi keamanan yang bagian yang kedua terkait dengan IDPS yang intrusen detection and prevention system juga nanti kita akan suka sesi juga dengan tentang algoritma-algoritma kriptografi yang digunakan di dalam teknologi keamanan ini pada bagian yang pertama ini outline bahan kita adalah tentang akses kontrol firewall dan VPN di mana akses kontrol ini adalah suatu aspek teknologi yang nanti diperlukan karena memang tidak tidak selalu admin dalam sebuah sistem itu harus 24 jam stand by penuh maka diperlukan dan adanya campur tangan teknologi disini untuk mengontrol adanya akses ya dari entitas dari user dengan terhadap informasi-informasi yang ada pada sistem itu nah pengendalian secara teknis ini sangat penting untuk menerapkan polisi atau kebijakan pada banyak fungsi teknologi informasi dimana tentu saja pengendalian dari human ini tidak selalu akan bisa dilakukan terus-menerus ya atau 4 jam sehari tujuh hari seminggu ya tapi dengan adanya pengendalian secara teknis ini maka diharapkan itu penyelenggaraan informasi jadi informasi tadi bisa di satu sisi informasi tadi dapat diakses ya kapanpun dan dimanapun tapi di lain sisi keamanan terhadap informasi tadi juga harus kita berjaga ya kita kita menyadari keperbatasan human disini tidak mengontrol atau mengendalikan akses terhadap informasi jangankan dalam sistem informasi jadi kalau misalkan kita sekarang ini dalam Zoom meeting di ating dalam Zoom meeting atau host dalam Zoom meeting itu kalau misalkan di setting ada ruang orang tunggunya ya maka ya khususnya ini akan akan terus-menerus ya kamu mau ini admit satu persatu dari peserta yang akan masuk dalam ruangan ini berbeda kalau misalkan di Los ya sudah siapapun kapanpun bisa bisa masuk dalam dalam ruangan ini ya tetapi kalau misalkan ya kalau hanya satu kelas 50 orang sampai maksimal 100 orang enggak masalah tapi kalau sampai dengan besertanya ribuan itu juga si hostnya ini juga akan akan kewalahan untuk bisa mengadmi satu persatu nah apalagi kalau misalkan di dalam sebuah sistem ini dimana usernya itu masuk dalam sistem ini juga tidak terbatas dalam artian dengan waktu di kalau di Zoom ini mungkin sudah ya ini sudah sudah dibatasi misalkan jam sekian dan sekian termasuknya tapi kalau misalkan di asistennya kapanpun ya di tengah malam pun juga bisa masukkan kapanpun mereka membuat informasi menggunakan datanya yang semuanya dalam sistem maka juga akan dan mereka akan masuk sesuai jam yang mereka perlukan sehingga dengan demikian ya nggak mungkin itu apa admin dalam at sistem itu akan akan terus-menerus untuk mengadmit itu mengorasi apalagi di dalam sebuah sistem itu ada persatuan-persatuan dimana nanti harus diadakan investigasi ada autentifikasi juga juga kemudian ada autorisasi ya jadi artinya kalau orang apa user masuk dalam suatu sistem itu kan pertama harus dikenali dulu ya jadi harus dikenali dulu apakah nama dari user itu ada di dalam daftar user untuk sistem itu atau tidak kalau belum ya berarti dia harus register lebih dulu ya oke kalau misalkan dia itu sudah register maka perlu juga di otentifikasi bahwa apakah yang sekarang memasukkan username itu adalah orang yang sesungguhnya maka harus ada misalkan password atau pin untuk bisa digunakan untuk verifikasinya jadi kalau sudah oke match username dan passwordnya itu Max baru kemudian lalu di ini diberikan akses ya jadi autorisasi proses autorisasi dimana dia harus diberikan akses nah aksesnya apa saja dia user ini dikenal sebagai apa perannya ya kalau misalkan di dalam sistem informasi terpadu connect misalkan masuk dia sebagai dosen atau sebagai karyawan ataukah sebagai pimpinan ataukah sebagai student ya ataukah sebagai teknisi atau apapun ya sehingga dengan demikian akses itu akan disematkan kepada mereka sesuai dengan peran dan tanggung jawab nah demikian panjang proses yang harus dilalui ya jadi tahapan yang ya kalau misalkan di dalam sistem berasanya cepat ya jadi enggak enggak terasa seperti tapi itu yang sebenarnya tahapan-tahapan yang harus dilalui dimana kalau seorang user itu masuk dalam sebuah sistem atau login dalam satu sistem nah sehingga dengan demikian apa memang tidak memungkinkan kalau misalkan human yang harus melakukannya sehingga pengendalian dari teknologi ini yang harus secara teknis ini harus dilakukan dalam proses pengontrol ya dan lagi pengendalian secara teknis ini ya merupakan suatu solusi untuk bisa meningkatkan kapasitas 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 dari organisasi untuk memberikan eh ini apa keseimbangan memiliki keseimbangan antara ketersediaan informasi dan juga keamanan dan integritas dari informasi itu sendiri ya kita masih ingat tentang apa ada gambar meraca itu ya gambar meraca dimana yang dibutuhkan dalam sebuah program keamanan tadi atau menjaga keseimbangan antara CIA tadi yang antara di satu sisi antara confidentiality dan juga integritas di lain sisi adalah availability ya jadi kalau misalkan di loss ya availability nya aksesnya itu di loss maka kemudian keamanan ya confidentiality nya akan akan menurun jadi tetapi di lain pihak kalau misalkan keamanannya diketati ya jadi misalkan oh waktu akses misalkan dibatasi dalam jam kerja saja ya maka itu kemudian oke keamanannya oke tetapi kemudian masalah availability atau ketersediaan informasi tadi akan menjadi 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 berkurang itu menjadi berkurang itu ya sehingga dalam program keamanan itu maka neraca tadi harus seimbang nih jadi neraca harus seimbang antara ketersediaan informasi dan juga confidentiality atau integritas dan integritasnya begitu ini dan ini bisa di apa di melakukan ya dengan menggunakan kontrol secara teknisnya secara kontrol secara teknisnya sistem harus dijalankan sedang berikan ada atribut-atribut yang harus disematkan sehingga dengan membuat sistem dapat bekerja untuk dapat menseleksi siapa yang boleh masuk siapa yang tidak atau siapa yang punya akses dan siapa yang tidak seperti itu nah yang pertama adalah tentang akses kontrol ya jadi pengendalian akses bagaimana seorang suatu entitas atau seorang user itu masuk dalam sebuah sebuah sistem ya jadi di lalu disini adalah pengendalian akses itu adalah merupakan satu metode dengan dimana sebuah sistem itu itu nanti akan menentukan ya Apakah seseorang itu terpercaya tidak untuk masuk dalam suatu area atau dalam ruangan sistem dan juga kalau mereka sudah masuk bagaimana dia akan diizinkan untuk masuk bagaimana admitnya bagaimana mereka bisa punya kewenangan atau has apa saja termasuk ini akses akses harus kontrol dan eh langkah yang pertama adalah masalah identifikasi dan pada identifikasi ini akan ya pada saat si user memasukkan username-nya ya maka akan diidentifikasi apakah username tadi ada di dalam list username yang sudah terdaftar di dalam user yang sudah terdaftar di dalam di dalam sistem yang kalau misalkan belum ya berarti yang kesempatan harus melakukan registrasi terlebih dahulu jadi seperti kalau misalkan kita masuk dalam suatu sebuah sistem yang di dalam media sosial maka kita kalau kita sudah punya username ya maka kita tinggal langsung login aja tapi kalau misalkan kita belum punya maka kita ada-ada tombol fitur yang meminta kita untuk melakukan satu registrasi terlebih dahulu nah ini adalah identifikasi ya dimana user yang masuk untuk mengentrikan username-nya itu kita sebut sebagai sublikan sebenarnya antitas yang mencari informasi atau resource yang ada di dalam sistem nah identifikasi ini macam-macam ya jadi bisa berubah macam-macam jadi bisa lebih komposit untuk identifikasi atau ini apa namanya nama asli atau dalam dengan nama-nama tertentu atau mungkin merupakan suatu gabungan atau elemen-elemen dalam kode-kode tertentu atau berupa bilangan random atau karakter-karakter khusus yang yang dapat memberikan sesuatu yang unik sehingga kalau misalkan kita masuk dalam suatu sistem lalu kita baru pertama kali sehingga kita perlu mendaftar di sistem itu maka kalau kita mendefinisikan sebuah username kalau misalkan username tadi sudah ada sebelumnya di dalam sistem itu ya maka kita akan akan ditolak dikatakan bahwa ini sudah ada yang lalu mungkin biasanya si sistem itu akan memberikan rekomendasi yang mencukur username yang se-yang mirip-mirip itu tapi yang belum ada apa ya nih di sehingga kita bisa mendapatkan alternatif untuk mendapatkan username yang baru Nah kalau di sistem informasi untuk Jember ini username-nya adalah nomor yang nomor-nomor identifikasi seperti misalkan ya kalau kalau pegawai itu NIP atau juga kalau kalau pegawai kontrak itu adalah NIK sementara kalau mahasiswa NIM NIM namun itu mahasiswa tetapi pengguna-pengguna yang yang lama sebelum aturan diperlakukan dia masih menggunakan nama ya jadi masih menggunakan nama untuk identifikasi tapi kan kalau menggunakan nama itu kemungkinan sama itu akan tinggi sehingga saya usahakan nama Bambang nama doko dan sebagainya itu itu banyak ya sehingga dimungkinkan akan akan nanti nama itu bisa bisa mirip-mirip sehingga kemudian diberikan aturan ya bahwa untuk masuk dalam sister itu kita menggunakan username-nya adalah NIP NIM atau Nika nah setelah user itu masukkan username-nya ya jadi seorang entitas memasukkan username-nya maka berikutnya adalah proses autentikasi ya autentifikasi jadi apakah ini autentik ataukah benar ini yang sesungguhnya orang yang sesungguhnya maka kemudian setelah username lalu user tadi harus memasukkan password ya jadi memasukkan faktor-faktor yang bisa digunakan untuk autentifikasi ada beberapa macam faktor yang bisa digunakan untuk autentifikasi di sini adalah seperti something as applicant knows jadi something as applicant knows itu adalah sesuatu yang diketahui oleh applicant tadi seperti password password atau juga something as applicant has sesuatu yang dimiliki oleh saplikan seperti smartcard synchronized token atau asyncronized token ya token dan smartcard kemudian atau something as applicant has jadi yang menunjukkan siapa si saplikan tadi dan ini sesuatu yang tidak bisa dipalsukan atau tidak bisa dialihkan seperti fingerprint ya ya jadi titik jari palang brain retina atau aris scan untuk yang saplikan nos ini ya jadi saplikan nos biasanya ya seperti kalau di sister kita yang cukup ini faktor autentifikasinya hanya satu ya ini password jadi setelah masukkan username untuk di identifikasi lalu untuk proses autentifikasinya ini menggunakan password ya jadi untuk menunjukkan apakah ini yang bersangkutan atau bukan ya dengan password tapi untuk yang sistem-sistem yang membutuhkan apa keamanan yang lebih tinggi seperti misalkan di dalam perbankan ya maka ada unsur lain yang harus dimasukkan disitu yang digunakan lagi mengkombine jadi something as applicant knows ya betul harus ada pin ada password gitu nah bisa juga ditambahkan juga dengan something as applicant has jadi smartcard atau token contohnya kalau misalkan kita mungkin kita masukkan masuknya ke sistemnya itu ya username kemudian password atau pin dengan password atau username dengan pin ya itu masuk apa yang dimiliki kemudian begitu kita melakukan satu transaksi ya dalam sistem itu maka kita harus menggunakan token biasanya token atau smartcard tapi sekarang nampaknya dalam aplikasi-aplikasi atau mobil banking itu ini token ya dulu dulu sempat ada ya token ya biasanya internet ya internetnya kita pakai token itu sehingga kalau kita transaksi melalui internet maka kemudian kita harus memasukkan bilangan random yang dicenderit oleh token tapi tetapi kalau yang sekarang di aplikasi yang mobile yang dengan menggunakan smartphone itu di login password atau login dengan pin untuk masuk pertama kali sehingga pada saat mem melakukan transaksi transfer atau apa beli apa sesuatu kita harus menambahkan pin ya menambahkan pin atau menambahkan kalau tadi masukkan maksudnya juga dengan pin kita harus menambahkan password jadi sehingga untuk aplikasi itu cukup autentifikasi faktornya itu dengan menggunakan something as applicant knows nah untuk kebutuhan ini kebutuhan keamanan yang lebih tinggi lagi biasanya dalam sistem misalkan tidak hanya tidak hanya masuk dalam sistem yang ada di dalam dengan menggunakan komputer tetapi juga kami biasanya masuk keamanan fisiknya jadi masuk di dalam suatu area fisik ya SM juga dengan menggunakan fingerprint atau retina atau mungkin juga ini di dalam HP ini atau smartphone kita ini sudah membukanya juga sudah difasilitasi dengan samping as applicant is ya jadi misalkan dengan menggunakan sitik jari atau ini apa sitik jempol ini yang nantinya akan di record kemudian akan dipastikan bahwa itu adalah orang yang tinggal dengan demikian untuk yang yang terakhir ini memang tidak bisa dialihkan itu kalau yang pertama untuk password itu mungkin kita bisa orang bisa memberitakan yang ke temannya ke orang lain minta tolong lalu dengan diberikan maspot dan ini secara keamanan sebenarnya tidak 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 diperbolehkan ini adalah rentan untuk keamanan suatu informasi demikian juga misalkan smart card dan token itu juga bisa dialihkan alih tangankan tetapi kalau untuk yang santai ngesa belikan kes ini ya tidak bisa jadi iris atau retina biasanya fingerprint palm printing ini semua sudah sudah setiap orang punya punya secara unik ini ini jadi kita masak kemudian minta seseorang lalu kita bisa menitupkan jempol saja tidak mungkin jadi itu kalau yang jadi keamanan yang lebih presisi untuk autentikasi bahwa betul-betul ini orang yang bersangkutan yang yang terdaftar di dalam sistem yang masuk maka ini sesuatu yang tidak bisa dialihkan oke kemudian setelah ada autentifikasi tadi ya di identifikasi kemudian lalu sudah di autentifikasi dimana username dan passwordnya itu match gitu ya sehingga oke sistem akan melihat bahwa ini oke orang ini ter validasi kemudian bisa bisa masuk ke sistem nah begitu masuk ke sistem bisa ada izin untuk masuk ke sistem maka proses berikutnya adalah masalah autorisasi ya dimana di autorisasi ini adalah matching kan atau memasangkan atau mau memberikan suatu izin untuk entitas yang telah di di autentifikasi tadi untuk mengakses ya jadi seperangkat aset informasi yang bisa diakses jadi dengan sesuai dengan corresponding levelnya jadi sebab seberapa levelnya itu dan autorisasi ini dapat di handle dengan satu dari tiga cara ini ya ini autorisasi for each authenticated user jadi untuk setiap orang setiap-setiap user secara individu jadi misalkan ada masuk sebagai mahasiswa dalam sister ya maka kemudian dari log username dan password saat pada saat ada login itu anda sudah dikenali sebagai mahasiswa ya maka dalam proses apa dalam kapasitas anda sebagai mahasiswa maka maka anda bisa mau mengakses misalkan KRS nya KHS nya atau transkripnya begitu atau jadwal kuliahnya ini yang melekat pada diri si entitas user ya dari begitu masuk tapi ada juga autorisasi diberikan kepada member of seharga sekarang ini anda berada dalam grup mata kuliah atau kelas keamanan manajemen keamanan sistem informasi kelas D atau E ya ini ya ini membernya jadi artinya semua informasi terkait dengan mata kuliah atau kelas ini maka seperti misalkan apa materi-materi perkuliah kemudian pengumuman-pengumuman lalu mungkin ini link-link Zoom juga ya Zoom atau mungkin juga nanti ada misalkan kalau oke Anda mau mau UTS nih mau UTS lalu bagaimana aturan UTS nya dan bagaimana akan mensubmin atau dropbox nya dan sebagainya itu itu diberikan untuk semua anggota member semua anggota grup ini ya jadi semua anggota grup ini akan mendapatkan otorisasi yang sama ini untuk dalam bentuk kelas atau juga bisa otorisasi tadi diberikan across multiple system ya mungkin seperti ini jadi Anda masuk sebagai mahasiswa ya dalam akad dalam siakap ini dalam sistem informasi terpadu ini ini ada beberapa sistem yang yang di apa kolaborasikan ya dikombinasikan jadi seperti misalkan yang pertama yang yang pasti adalah siakat sistem informasi akademik gimana Anda bisa masuk ke sini lalu melihat melihat jadwal kuliah melihat komentar dari dosen wali kemudian atau mungkin juga terkait dengan ini apa sumber-sumber atau resource-source yang ada di dalam perkulian yang ada itu nah melalui juga ini dalam sistor juga ada sistem informasi kemahasiswaan simawa ya mungkin Anda selain mahasiswa Anda juga sekaligus sebagai ketua salah satu Ormawa misalkan maka begitu Anda sekali aja login ya jadi masukkan username password maka di satu sisi Anda sebagai ini sebagai mahasiswa individu mahasiswa maka Anda mendapatkan akses tentang KRS KHS atau semua yang Anda perlukan menggunakan transkrip tetapi di satu sisi Anda juga terikut sebagai seorang ketua Ormawa yang terdaftar itu maka kemudian Anda mendapatkan tambahan akses juga untuk masuk ke ke apa sistem simawanya ya sistem simawanya seperti kapan Anda bisa membuat mengupload Tor mengupload proposal kegiatan kemudian dan lain sebagainya terkait dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan kemudian mengajukan pendanaan seperti itu nah sehingga satu orang user tadi begitu masuk maka dia dikenali dia bisa mengakses di dua apa sistem yang yang berbeda satunya sistem akademik yang satunya sistem kemahasiswaan ini sehingga dengan demikian atribut-atribut tadi akan akan disematkan kepada Anda sekat yang satu sisi untuk masuk siakat apa saja yang akan Anda bisa share Anda bisa dapatkan Anda bisa akses kemudian di satu sisi Anda sebagai seorang pengurus Ormawa kemudian apa yang yang bisa dilakukan nah sehingga semua informasi-informasi yang terkait dengan kemahasiswaan yang akan Anda dapatkan di dalam si Mawa tadi itu desa otorisasi ini dalam atau terkait pada multiple across multiple system atau juga bisa seperti ini juga diartinya ada sebuatu pengumuman gitu ya ada suatu pengumuman ah ini aja biasiswa adalah biasiswa maka notifikasinya akan bisa jadi dimasukkan juga di dalam di dalam si Mawa tetapi juga mengenai pendaftaran kemudian pengumpulan persyaratan-persyaratan itu di informasikan diberikan di dalam sistem informasi akademiknya sehingga apa informasi tadi otorisasi tadi ini akan akan bisa diberikan ini tadi dari antar sistemnya jadi di dalam antar sistem yang yang berlainan ini otorisasi jadi begitu sudah login username password oke lalu akan diberikan otorisasi sehingga akan muncul disana seakan kalau ada oh ini sebagai ketua prodi maka dia akan muncul disana sebagai ketua prodi apa kemudian atau mungkin dia sebagai dekan maka dia akan muncul dekan ya di fakultas mana gitu nah pada saat si user tadi itu sudah mulai untuk mengakses informasi yang menjadi haknya menjadi kewenangannya maka ini perlu pengendalian akses itu pada tahapan terakhir ini adalah masalah accountability accountability atau dengan kata lain audetability jadi masalah accountability itu untuk memastikan bahwa semua action semua apa yang dilakukan oleh si entitas yang terdapat sehingga dengan demikian kalau misalkan si entitas tadi itu menggunakan informasi yang menjadi aksesnya itu di luar ketentuan maka bisa jadi yang bersangkutan nanti akan mendapatkan setelah dari record ini akan mendapatkan suatu ini apa suatu sanksi yang misalkan apa aksesnya bisa dicaput atau harusnya akan dikurangi itu itu yang 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 perlu gitu ya sehingga di dalam proses accountability ini akan akan bisa terlihat reportnya jadi misalkan suatu saat ada perubahan data misalkan data informasi yang ada pada sistem yang akan bisa ditelusuri siapa yang terakhir mengaksesnya siapa yang merubahnya ya sama seperti kalau misalkan dalam Google Drive itu yang bisa di share ke banyak orang maka disitu ada data-data yang kita yang berat itu harus yang berwenang itu bisa merubah atau mengupdate maka perubahan-perubahan itu akan terlihat siapa yang terakhir mengupdate siapa yang berat merubahnya itu sehingga dengan demikian kalau ada suatu data atau informasi yang hilang siapa yang siapa yang harus bertanggung jawab itu bisa bisa lihat bisa ditelusuri dari dari user yang terakhir apa yang pernah mau mengaksesnya pernah mengelolahnya itu sehingga disini accountability ini ini suatu suatu tahapan gimana untuk memastikan bahwa entitas yang sudah terontor autentifikasi tadi ini dapat melaksanakan melaksanakan atau mengelola mengakses informasi yang menjadi kiranya itu sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan akses yang yang diberikan sesuai dengan level yang yang telah diberikan sehingga ada empat disini untuk mengontrol akses itu ya jadi mulai identifikasi lalu autentifikasi lalu autorisasi kemudian terakhir adalah pada accountability Oke berikutnya pada bagian yang kedua dalam teknologi informasi tadi setelah ada akses kontrol itu adalah tadi adalah masalah apa ngendalian akses secara individu dari masing-masing user yang sudah begitu masuk lalu apa yang sudah selah dilakukan di dalam kemudian itu semua-semua akan akan terikot nah kemudian teknologi berikutnya itu adalah tentang firewall ini firewall ini untuk suatu teknologi yang digunakan untuk mencegah atau juga untuk mengontrol informasi-informasi apa yang bisa masuk dalam sebuah sistem yang trusted gitu ya dalam jaringan yang trusted dan apa-apa yang tidak boleh masuk ya atau juga sebaliknya apa saja yang pulih informasi yang boleh keluar dari sistem dan informasi-informasi apa yang tidak boleh keluar dari dari sistem ini firewall ya jadi sebuah sebuah apa ya firewall itu kalau diterjemahkan secara harafiah itu adalah dinding api gimana dinding api itu memang untuk membatasi bagian dalam dan bagian luar ya sehingga dengan demikian dengan kondisi tertentu ya jadi dengan dengan bahan-bahan tertentu kondisi tertentu ya dengan setting yang tertentu sehingga api yang dari dalam tidak tidak bisa keluar tapi yang dari luar tidak bisa masuk ke dalam itu sehingga ini apa eh tarafiahnya tapi di dalam dalam sistem yang namanya firewall ya tadi untuk menyeleksi ya untuk mencegah supaya misalkan informasi atau file atau apapun yang dari luar ya ini untuk menyeleksi mana yang boleh masuk dan mana yang tidak boleh masuk dan jadi ini adalah firewall disini ini berurusan dengan trafik data antar adalah dari sistem keluar atau dari luar ke masuk ke dalam sistem model processing pada firewall ini ada beberapa seperti misalkan paket filtering ya jadi dari memfilter paket-paket mungkin atau aplikasi k2w ya atau circuit k2w atau m ac layer yang pada k2w atau juga memerlukan hybridnya adalah model-model atau untuk memprosesnya jadi dari dari firewall bagaimana dia memproses peneleksian dengan traffic ya penyelesaian data-data yang boleh masuk atau tidak itu itu menggunakan model-model seperti ini ya pada paket filtering maka paket filtering ini akan memfilter data itu yang melihat ada header pada header information pada data paket jadi bisa melihat IP ya IP source-nya kemudian juga destination-nya jadi misalkan saja oke ini ada misalkan dalam rangka ini apa memblok jadi artinya di dalam di waktunya jam kerja misalkan tidak boleh mengakses medsos misalkan misalkan kalau gitu yang yang di tapi kalau di unit masih masih boleh jadi artinya tapi dengan dalam batasan-batasan tertentu sehingga karena akan bisa diceknya dalam jam-jam tertentu misalkan kalau itu yang terjadi maka ya kita lihatnya sourcenya itu IP-nya berapa maka semua data informasi yang ada dari internet protokol itu ya dari IP sourcenya itu tadi tidak bisa masuk ke dalam destinasi ya kita di di komputer-komputer kita yang yang berada di dalam lingkup akses point di Universitas Jember begitu jadi itu melihatnya di paket-paket dengan model processing dengan paket filtering kemudian juga aplikasi gateway ini bekerja pada proksi server jadi secara apa secara berkala ini di install pada komputer yang yang dituju ini jadi sehingga ini akan sering disebut sebagai proksi server ya aplikasi gateway kemudian ada circuit gateway ya jadi ini beroperasi pada lapisan transport mungkin jadi untuk meng-create ya tanggal yang mengkoneksikan antara spesifik proses atau sistemnya pada setiap sisi dari dari pariwal itu kemudian ada MAC media access control ya jadi bagaimana ini bisa bisa mengendalikan ya penggunaan media-media yang ada pada pada sistem ini dan ini apa dimana mereka bekerja yang jadi seperti misalkan MAC itu pada layer 2 di data link kemudian paket filtering itu pada network kemudian circuit gateway itu bekerja pada lapisan transport kemudian aplikasi gateway itu bisa pada sesi pada presentasinya atau pada aplikasinya dan kemudian ada juga yang hybrid ini terima penggunaan model tadi tidak selalu satu model untuk satu pariwal tidak tapi mungkin salah satu pariwal tadi itu bisa menggunakan beberapa model untuk proses seleksi tadinya seleksi dari data-data-data yang masuk atau data-data yang keluar dari satu sistem ya sehingga bisa menggunakan secara hybrid kemudian ini beberapa catatan mengenai generasi-generasi dari pariwal jadi generasi yang pertama itu masih masih static yang static paket filtering pariwal kemudian generasi yang ketiga itu sudah menggunakan monitor pada koneksi jaringan kemudian generasi yang keempat itu sudah mulai dinamiknya jadi dinamik paket filtering itu sudah generasi yang keempat nah kemudian generasi yang kelima ini bekerja pada kernel yang ada pada Windows NT nah ini beberapa struktur yang bisa nah ini apa device yang digunakan untuk firewall tadi untuk jadi untuk menangkut memfilter apa yang bisa masuk dalam sistem kemudian atau yang bisa boleh keluar dari sistem ini beberapa arsitekturnya di dalam membuat suatu pariwal jadi mengkonstruksi suatu pariwal ada beberapa strukturnya seperti misalkan paket filtering router jadi screen house pariwal, dual home pariwal, screen subnet nah ini paket filtering dan ini adalah konstruksinya dalam arsitektur ini ada satu paket filtering router yang digunakan sebagai seperti pada variable generasi yang pertama jadi paket filtering jadi dia akan memfilter ya jadi paket-paket data yang tidak diperbolehkan masuk di dalam suatu trusted network ini jadi harus diblok kemudian dikembalikan dibalik atau dia juga akan mencegah adanya paket-paket data yang dari dalam sistem untuk bisa keluar ke antrusted network tadi sementara untuk screen host pariwal ini sudah mengkombinasikan paket filtering dengan beberapa separasi seperti ini jadi proses filtering itu nanti dialihkan pada suatu host yang disebut sebagai bastion host sehingga dia tetap juga memblok data-tata paket yang di band yang dilarang kemudian masuk pada filtering jadi mana yang boleh mana yang tidak itu masuk di bastion host yang menyeleksinya kemudian dual home nah ini sudah ada di mana dual home host jadi artinya ada eksternal ya router eksternal ada ada router internal juga ya jadi internal filtering router ya kemudian mereka dihubungkan dengan yang sehingga kalau tadi yang keluar masuk ya ini dilayani oleh satu satu router tapi ini dua router yang kemudian di tengahnya itu dihubungkan dengan dual host ya proses apa fungsinya juga sama-sama tapi lebih apa lebih detail ya lebih detail kemudian lebih kurlak ini jadi blog ya kemudian kalau jangan ada yang dari dalam tidak boleh keluar ya harus di blok bloknya itu sudah sudah di internal filtering itu demikian juga dia dari luar itu dia bloknya itu di eksternal filtering kemudian berikutnya adalah screen subnet variable ya seperti ini ya jadi ada area delimiteration disini ya jadi disini ada server ya jadi dari antras apa dari antras network itu masuk kemudian terus diseleksi di filter di dalam server kemudian masuk lagi ke dalam internal filtering untuk bisa boleh masuk atau tidak mahal dalam suatu sistem jadi lebih penyeleksinya itu lebih banyak yang lebih lebih berlapis lagi ini dalam hal itu nah tentunya ini harus apa semua semakin kesini tadi dari bahar setel tadi akan semakin semakin sekur ya semakin kuat di dalam di dalam menseleksi itu ya ini berbeda dari yang pertama ya semakin kesini sudah semakin semakin sekur proses seleksinya nah sehingga dengan demikian apa yang menjadi pertimbangan untuk memilih sebuah firewall baik itu device-nya atau mungkin model prosesnya atau juga ini terkait dengan arsitekturnya tentu semakin kesini tadi arsitekturnya akan semakin juga membutuhkan biaya yang lebih mahal karena device yang dilibatkan juga akan semakin banyak ini nah makanya dalam menyeleksi sebuah firewall menyelesaikan ya bahwa barul yang bagaimana yang harus digunakan ke pesnya apa lalu eh arsitekturnya bagaimana ini maka ada faktor yang perlu di perlu ditegaskan disini jadi kapan variable tadi itu dapat memberikan eh perlindungan yang yang seimbang ya nih prosesan seimbang ada satu keseimbangan antara protection dan juga kos yang disesuaikan kebutuhan dari organisasi jadi misalkan kalau sistemnya itu tidak terlalu apa membutuhkan perlindungan yang lebih yang tinggi misalkan level tinggi ya ya tentunya tidak kita tidak menggunakan ini tidak harus menggunakan variable yang eh arsitekturnya itu lebih kompleks gitu ya karena itu juga akan akan makan semakin kompleks juga akan semakin membutuhkan device lebih banyak juga akan membutuhkan biaya yang lebih tinggi juga nih jadi memang harus di harus di perhatikan ya jadi mantara kebutuhan keamanannya juga dengan ini dengan pembiayaannya apakah cocok apa sesuai enggak aja nih mixen apa tidak dan yang hal yang berikutnya yang untuk efisiensi pendanaan juga ya maka perlu juga di pertimbangkan bahwa pada harga dasar itu fitur-fitur apa saja yang sudah diberikan oleh suatu jenis firewall ya dengan harga dasar itu sehingga kalau dengan harga dasar itu semua kebutuhan kebutuhan keamanan itu sudah sudah dipenuhi maka ya sudah ya menggunakan itu saja kemudian juga kemudahan di dalam men-setup dan mengkonfigurasi ini penting di artinya organisasi juga harus mempertimbangkan apakah mereka punya tenaganya punya SDM nya enggak untuk men-setup dan mengkonfigurasi itu karena men-setup atau mengkonfigurasi suatu firewall dengan menggunakan atau dengan menggunakan staff sendiri ini akan lebih murah ya settingnya dibandingkan dengan kemudian tidak punya SDM maka otomatis harus menghayat orang dari luar dan itu ini akan membutuhkan biaya yang mahal oke sehingga perlu dipertimbangkan apakah di organisasi tadi punya teknisi yang mumpuni untuk bisa mengkonfigurasi firewall karena itu akan menjadikan menjadi mudah murah kemudian hal berikutnya ini bagaimana apakah firewall yang nanti akan di-install itu akan bisa mengadaptasi pertumbuhan jaringan dari organisasi karena organisasi akan semakin bertumbuh dan logi yang digunakan juga semakin semakin bagus ya berupa-upa setelah dinamis itu kemudian juga mungkin dalam jaringan ya dalam dalam suatu jaringan itu gangguan ancaman itu juga pertumbuhannya juga dinamisnya sehingga dengan demikian ya terkait nanti dengan pertumbuhan organisasi ya maka apakah firewallnya bisa bisa di-update sesuai dengan dengan kebutuhan jangan sampai kemudian begitu bertumbuh firewallnya sudah tidak kompatibel harus diganti dengan baru ya bukan bertumbuh lagi tidak kompatibel lagi harus diganti dengan baru itu merupakan kosnya itu sangat-sangat tinggi gitu ya sangat dibandingkan dengan misalkan ada satu jenis firewall yang fleksi fleksibel jadi artinya bisa di begitu organisasi tadi berkembang kemudian butuhkan teknologi yang lebih tinggi maka tinggal mengupdate firewallnya tidak perlu menggantung ini jadi intinya sekarang bahwa dua hal pokok yang perlu dipertimbangkan di dalam pemilihan suatu firewall itu adalah tentang level mana ya kebutuhan perlindungan tadi dipersyaratkan kebutuhan akan perlindungan tadi ini pada level berapa ya kemudian juga hal yang kedua yang perlu dipertimbangkan dalam masalah biaya gitu jadi biar keseimbangan jadi efisiensi biaya tetapi juga bagaimana bisa mendapatkan fitur perlindungan yang lebih lebih tinggi juga oke nah eh di dalam mengkonfigurasi dalam manajing firewall tadi sudah kita katakan ini membutuhkan sesuatu yang konfigurasi yang yang mudah jadi mudah murah konfigurasi dan settingnya sehingga nah kalau misalkan terjadi sesuatu atau perlu ada perawatan sebagainya ini akan mudah apa akan ada staf teknisi yang bisa men-settingnya jangan sampai kemudian begitu kita update sedikit sedikit atau mungkin ada perbaikan sedikit maka kita menghayat orang lain di luar organisasi sehingga kita akan memakan pendanaan yang lebih tinggi juga ini best practice dari luar firewall jadi seperti misalkan asam tv ya jadi ini berkait dengan mail ya apa yang beli masuk apa yang tidak jadi bagaimana aturan-aturan dari firewall itu juga perlu dipertahankan jadi apa yang bisa dilakukan pada firewall tadi atau yang tidak sehingga seringkali ini kalau kita kita menginstall firewall dalam sistem kita itu juga ada beberapa reguler regulasi atau aturan yang harus kita pahami dan kemudian kita setuju ini konfigurasinya jadi lebih yang tadi yang yang bagian yang terakhir ini yang tadi yang lebih kompleks yang paling kompleks dan tentu saja akan semakin sekur tetapi juga biayanya juga semakin tinggi juga ini konten filter ini juga jadi penerbit adalah suatu software yang digunakan untuk memfilter ya ya secara teknis memang bukan 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 firewall sebenarnya tapi dapat memberikan kemudahan bagian trator untuk melakukan suatu restriksi pada akses konten dari dari dan di dalam network ini jadi artinya begini kalau misalkan ke contoh kalau misalkan dalam sistem itu diinvolkan suatu software atau program yang eh hanya lisensinya misalkan ini di dalam sehari hanya boleh 10 user dalam sistem itu ya maka ini kemudian bisa konten filter tadi akan akan digunakan teman-teman setting bahwa program atau software tadi ini hanya bisa dilakukan banyak bisa digunakan dalam suatu hari hanya 10 orang atau mungkin dalam waktu yang bersamaan hanya 10 orang ya di apa di luar itu tidak tidak boleh ini seperti itu jadi sehingga mereka yang membutuhkan software itu ya harus harus lebih dulu untuk mengaksesnya ini sehingga kalau misalkan sudah lebih 10 ya maka orang ke-11 tidak bisa tidak bisa masuk tidak bisa mengakses atau menggunakan software tadi nah berikutnya itu tadi kalau firewall itu kan ini jadi membatasi atau menseleksi data informasi yang boleh masuk atau boleh keluar dari dari sistem ya jadi kalau mereka yang tidak boleh masuk atau tidak berkeluar akan diblok kemudian dikembalikan lagi nah teknologi berikutnya adalah teknologi bagaimana melindungi koneksi secara jarak jauh ya nanti kita akan mengenalnya itu sebagai virtual private network koneksi jarak jauh mungkin oke ya jadi jarak jauh misalkan diperlukan juga jadi seperti misalkan sekarang apalagi masa pandemi anda kita harus kuliah online semuanya online kemudian Anda bisa mengakses perkulian dari tempat tinggal masing-masing maka dibutuhkan internet internet jaringan internet atau data Anda bisa masuk untuk mengikuti perbulan ini nah tetapi ada saya kalanya diperlukan sebuah jaringan privat jaringan privat dimana disitu membutuhkan ini membutuhkan eh suatu akses khususnya akses khusus bagi yang mereka yang berwenang disitu untuk ya mungkin bukannya ini hanya hanya sebentar lalu nanti akan bisa dihitung laki contoh misalkan ini seleksi kayak seleksi apa seleksi penerimaan mahasiswa baru yang lokal yang lokal yaitu eh kalau di dalam masa offline itu ya pimpinan-pimpinan fakultas itu dikumpulkan dalam satu satu suatu ruangan khusus ya yang apa tidak boleh diakses oleh sebab tidak sembarangan orang sama sesuatu disitu nah disitu kemudian mereka diponsentrasikan untuk menetapkan ini mengutuskan sesuatu menetapkan pilihannya apakah seorang pendaftar itu diterima atau tidak tetapi dalam dalam masa pandemi ini ya tentunya tidak bisa mengumpulkan sekian banyak orang dalam satu ruangan tertentu yang dikonsentrasikan dalam satu tempat tertentu sehingga akhirnya para pimpinan itu bisa mengakses dengan menggunakan sistemnya jadi mengakses sistem khusus tadi ruangan khususnya itu dalam sistem tadi ini secara virtual nah maka lalu dibuatkanlah suatu jaringan rahasia jaringan jaringan yang privat ya secara virtual nih dengan menginstall ya VPN itu ya kemudian mengkonfigurasi ya dengan konfigurasi tertentu lalu yang diakses sama ini sister tetapi kalau misalkan tidak menggunakan VPN maka ya yang atau entitas yang berwenang tapi tidak bisa masuk untuk mengakses data-data pendaftar misalkan SPMPTPR tidak bisa mengakses itu sehingga sehingga untuk bisa mengakses karena itu tidak sembarangan tidak sembarangan ditampilkan sistem kemudian yang bisa jadi kita ingin orang lain yang tidak berat ini bisa bisa masuk disitu nah maka ini dibuat suatu privat ya dari suatu jaringan privat yang hanya di diakses dalam dengan menggunakan sehingga dengan demikian pimpinan fakultas tadi bisa mengakses akan diberi waktu sampai misalkan satu hari saja maka besok mau ngakses lagi dengan ngakses yang nggak usah lagi karena sudah VPNnya sudah tidak 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 di operasionalkan lagi begitu ini ini untuk perlindungan koneksi jarak jauh ya jarak jauh yang tadinya dikonsentrasikan dalam satu ruang khususnya karena masa pandemi tidak mungkin seperti itu harus melalui sistem tapi supaya informasi tadi privatnya tidak walaupun itu adalah kewenangan dari dari pimpinan tapi kalau misalkan si pimpinannya tidak punya akses pada VPN ini ya akhirnya dia tidak bisa mengakses apa yang harus dia putuskan ini dan biasanya dalam waktu yang berbatas selalu kemudian di apa di oke kemudian dalam rangka untuk mengkoneksi tadi ya kayak dengan VPN tadi maka ada beberapa akses yang bisa di konfigurasi yang bisa digunakan ya seperti misalkan radio setakat ya kita melihat nah disini ya jadi model-modelnya ya jadi akses dari jarak jauh ya dengan menggunakan konfigurasi Radius disini misalkan teleworker seseorang yang bekerja dalam jarak jauh itu pertama kali mendial remote access server RAS kemudian RAS itu meneruskan username dan passwordnya juga Radius server di Radius server itu akan ya akan menyetujui atau menolak ya requestnya tadi ya kemudian kalau dia menyetujui maka dia akan me atau mungkin apapun keputusannya itu akan di kembalikan lagi pada RAS tentang apa notifikasinya apakah diterima atau kalau misalkan ditolak akan diterima maka akan ini memberikan suatu otorisasi akses kemudian RAS nanti akan meneruskan apa yang sudah diberikan Radius server tadi kepada remote worker tadi pada pekerja yang jarak jauh menggunakan jarak jauh oke ada juga yang akses dengan model Kerberos juga ya security autentikasi dengan dengan Kerberos nah ini jadi langsung dengan tiketing kalau seperti ini jadi dengan menggunakan tiketing jadi klien kemudian menggunakan menggunakan enkripsi lalu mau mengirimkan request nya itu pada Kerberos tiketin granting server lalu dia akan memberikan itu dan dengan tiket tadi dia akan menggunakannya untuk mengakses ya jadi dari setelah mendapatkan tiketing dari Kerberos maka dia akan mengakses server yang menjadi tujuan untuk mengakses informasi yang ada pada server kita juga dengan sesen ya Nah teknologi pada VPNnya ada tiga macam yakni trusted, secure dan hybrid trusted, trusted itu adalah ini yang secure di situ, sebenarnya trusted itu menggunakan misalkan dengan 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 pihak lain yang tidak ada agensi lain oke ada VPN harus bisa mengencapkulasi data incoming dan atau outgoing nya oke kemudian nah ini kita agak percepat karena sudah memasuki asal maghrib nah VPN ini ada dua mode dalam VPN ini transport mode dan ada juga nanti tunnel mode pada transport mode itu jika komputer yang individu ini bekerja untuk masuk dalam suatu jaringan di tempat yang jauh ya tentunya dia di antraset network itu dia harus melewati internet ya maka dia akan mengenkripsi data kemudian mengirimkan request nya itu ke jaringan tujuan nah kemudian pada server yang di tujuan itu akan didekripsi dan hasil dekripsi dari request tadi akan disampaikan kepada unit yang dituju ya dari mesin yang dituju ini kalau yang transport mode sementara kalau yang tunnel mode itu seperti ini jadi antar jaringan jadi misalkan klien itu bekerja dalam suatu server kemudian dia kirimkan paket datanya ya paketnya ini tanpa terenkripsi kepada server asal oleh server asal itu diencrypt kemudian ditransmisikan melalui antraset network kemudian di server tujuan itu akan di pedi dekrip ya kemudian dari hasil dekrip itu akan dimasukkan dikirimkan pada server yang menjadi tujuannya begitu ini adalah VPN dan bagaimana pola kemudian aliran komunikasi antar jaringan yang digunakan juga arsitekurnya yang dari firewall kemudian juga pada VPN jadi VPN firewall ini bukan bukan sesuatu teknologi dengan tujuan yang sama ya jadi kalau firewall tadi untuk apa ya namanya wall ya jadi membatasi bagian dalam dan bagian luar dari sistem ya jadi nah untuk menyeleksi di data-data informasi apa atau pakai data apa yang boleh masuk dan boleh keluar dari dari sistemnya sementara kalau VPN itu untuk teknologi untuk melindungi akses jarak jauh jadi misalkan apakah seorang secara individu itu mau mengakses sistem atau orang yang bekerja dalam satu jaringan itu ingin mengakses server di jaringan yang lain itu eh ini sudah masih dimasukkan maka untuk tema hari ini kita ajukan sekian ya jadi ini teknologi yang bagian yang pertama nanti akan kita kita lanjutkan lagi nanti selalu tes ya pekan depan kita UTS ya nanti silahkan dicek notifikasinya di MMP untuk bagaimana Anda mengerjakan soal-soal UTS yang pekan depan kemudian setelah itu kita lanjutkan lagi pada teknologi keamanan bagian yang kedua dan kemungkinan untuk yang kelas di dan E di informatika ini nantikan kita buka untuk kelas hybrid ya jadi ada yang luring karena ini sudah mulai di ada surat edaran dari rektor untuk pembelajaran hybridnya ada yang luring ada yang harinya kalau mau luring ada pesan khusus yang harus di harus dipenuhi yang papa yang bersedia kemudian harus ada surat izin orang tua harus vaksin ya udah ada vaksin atau mungkin perlu kalau dari luar kota perlu swab ya kemudian harus isolasi mandirinya oke silahkan dipantau ya untuk yang D dan E nanti setelah UTS itu kita akan buka kelas luringnya tapi juga apa tetap kita habit-habit jadi pada saat luring itu juga nanti akan ada dihubungkan dengan media dan sekan Zoom ya sehingga teman-teman yang lain yang tidak luring itu juga bisa tetap mengikutnya secara secara dari pek saya kira itu silahkan dipersiapkan untuk UTS pekan depan Terima kasih atas terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore 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 sore